Pagi hari ini Pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Pak Angelo Michel, CEO dari Amta. Selamat pagi Pak Angelo. Selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih sudah join pada pagi hari ini. Dan Pak Angelo, kita akan membahas ya hari ini mengenai teknikal emiten-emiten yang dinilai menarik. Apalagi menjelang transisi dan pelantikan dari Presiden baru kita serta jajarannya. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu untuk mencermati kinerja dari Indeks Harga Saham Gabungan. Dan bagaimana Anda melihat, mungkin Anda kan lebih banyak ke teknikal ya. Tetapi kalau dari kacamata Anda sendiri, tanggapan Bapak sendiri soal sentimen pasar tergini, ada tidak Pak yang sedang menjadi perhatian khusus-khususnya juga dari yang pemerintahan yang baru ini gitu. Dan jajaran kabinet, ada tidak yang menjadi highlight dari Pak Angelo? Ya mungkin hasil pemilihan kabinet ini akan mempengaruhi pasar. Tapi apapun pengaruhnya, kalau dari teknikal, dari saya pribadi, kita tunggu saja respon dari para big player di pasar modal. Dan kita ikuti saja arah market sesuai dengan aksi mereka. Kalau beberapa waktu terakhir Pak Angelo, lihat aksi dari big player ini kurang lebih seperti apa Pak? Bulan lalu kan saya sudah info support di 7650, kalau ditembus ke bawah itu akan sangat beris ya. Dan itu terjadi ternyata. Dan setelah itu dia rebound, memang ada big player beli tapi nggak banyak. Jadi sebetulnya masih kurang nendang ini dorongan Indeks ke atas. Kurang nendang, apakah mungkin ada kaitannya dengan ya kalau kita lihat kan memang juga banyak nama-nama wajah-wajah yang lama juga. Khususnya di tim ekonomi begitu ya. Jadi ini agak lebih keberlanjutan. Jadi mungkin tidak ada gebrakan yang sejauh ini membuat market itu harus naik signifikan. Apalagi kan juga sudah sempat rekor begitu ya. Jadi lebih agak landai menunggu kira-kira informasi-informasi terbaru yang bisa kita dapatkan setelah pelantikan. Mungkin seperti itu atau bagaimana Anda melihatnya? Kalau saat ini lebih karena tertahan di residen yang kuat ya di 7650. Tapi kalau untuk soal pelantikan itu belum, saya rasa belum tercermin di market. Kita masih tunggu. Masih menunggu ya, belum tercermin di market. Jadi saat ini kan sudah berhasil break di 7600an kembali. Tapi harus tunggu dulu ya break di 7650. Baru bisa dikatakan mulai uptrend lagi. Keluar dari fase 1 Ways ya. 7650 itu justru mulai berat. Nanti kalau dia break di 7750. Nah itu baru bisa kita anggap bisa mulai uptrend lagi. Ah 7650 justru berat. Kenapa Pak Angel? Karena level tersebut, level-level stagnasi atau bagaimana? Ya di situ ada residen yang kuat sekali. Dari penjualan yang terjadi di tanggal 25 September. Di 750 sampai 7750. Baik. Kalau kita lihat dari bursa global yang kan biasanya berkolerasi dengan bursa Asia dan juga bursa saham di Indonesia. Tadi kita lihat Asia rata-rata menguat. Nah kalau di global itu yang menjadi penopang lagi-lagi perbankan. Sehingga rilis kinerja kuartal ketiga yang ternyata cukup solid. Ada beberapa bank yang sudah rilis begitu. Mulai dari akhir pekan lalu sampai dengan hari ini. Nah kira-kira untuk mencapai 7650 cukup bijak tidak? Kalau dikatakan sebaiknya kita lirik lagi saham perbankan. Kalau untuk perbankan saya perhatikan masih belum. Masih belum aman. Kita masih tunggu. Semuanya banyak yang menunggu. Masih belum aman. Apa yang menjadi indikator perbankan Anda lihat belum aman? Masih ada peluang, pelemahan lebih lanjut? Iya. Masih ada resisten yang kuat dari aksi jual big player yang belum ditembus ke atas. Itu belum aman berarti. Oke. Belum aman untuk perbankan. Kalau saham BUMN karya ini kan rata-rata naik di tengah kisi-kisi nama menteri dan wakilnya. Adakah dari saham ini sedang menunjukkan sinyal lebih aman dari perbankan saat ini? Belum. Yang BUMN karyanya saya lihat WIKA yang bagus. WIKA. WIKA masih oke ya. WIKA masih oke. Ada sinyal beli di WIKA saat ini Pak Angelo atau ada strategi lain? Signal belinya sudah ada. Sekarang sedang on the way melanjutkan uptrend. Jadi ya cuma WIKA sih yang saya lihat masih oke. WIKA yang Anda lihat masih oke. Boleh disampaikan ya Pak Angelo kira-kira Anda melihatnya masih oke itu dari sisi mana nih? Sejarah teknikal. Di pertengahan Agustus itu ada pembelian yang cukup besar sekali dari para big player. Lalu memang di akhir Agustus, sorry awal September itu ada penjualan tapi dia hanya pullback. Lalu sekarang dia mau melanjutkan lagi nih uptrendnya nih. Ah bersiap-siap untuk melanjutkan uptrend lagi. Karena kemarin sempat dilepas oleh investor asing tapi Anda tidak melihat bahwa itu angka yang perlu dikhawatirkan. Karena satu pekan terakhir net sell-nya hanya sekitar 4 miliar. Jadi tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan net buy-nya selama 3 bulan terakhir yang masih 87, hampir 88 miliar ya. Anda melihat masih ada peluang pembalikan arah lebih lanjut dan dalam 2 hari terakhir ini 15 dan 16 memang ditutupnya tuh menguat. Kemarin WIKA naik ke 2 persen di Selasa kemudian lanjut lagi 1 persen di hari Rabu. Nah level-level yang perlu dicermati di Wijaya Karya di posisi berapa Pak Angelo? Untuk Wijaya Karya itu memang di tanggal 8 Oktober ada pembelian cukup besar tapi dijualan lagi di tanggal 9-nya tapi tidak sebanyak pembelian ya. Jadi itu kita anggap sebagai pullback. Nah sekarang kita harus perhatikan kalau 4, 2, 6 itu ditembus ke atas maka itu confirm akan melanjutkan pendakian. Nah untuk support yang mesti kita perhatikan itu ada di 3, 8, 2 kalau itu tembus ke bawah nah itu baru akan turun lebih dalam lagi. Tapi saat ini belum ada tanda-tanda itu sih. 3, 8, 2 turun ke bawah berarti ada peluang untuk downtrend ya? Ya downtrend. 4, 2, 6 tadi ya Pak ya? 4, 2, 6 harus ditembus ke atas ya. Itu adalah level tertinggi 1 bulan terakhir. Kalau itu tertembus baru confirm akan melanjutkan penguatan. Jadi kalau mau lebih aman tunggu break 4, 2, 6 ya? Ya tunggu break. Itu kalau kita berbicara mengenai emiten BUMN Karya Pemirsa. Nah jelang pergantian kepemimpinan di tanah air ini Pak Angelo ada emiten tidak yang mungkin jadi pantauan Anda secara khusus dari segi Anda kan lebih ekspert di teknikal. Ada tidak Pak Angelo? Kalau untuk saat ini karena masih menunggu lebih baik kita fokus ke saham-saham yang likuiditasnya sedang ya. Dengan rata-rata value trading itu 10 sampai 50 M per hari. Kalau yang likuid tidak banyak yang cukup yang belum waktunya untuk melihat itu. Masih menunggu. Justru yang likuiditasnya itu sedang ya Pak Angelo yang layak dicerah mati. Tunggu dulu. Kenapa bisa demikian Pak? Kenapa bisa yang sedang tuh kayaknya lebih memberikan sinyal dibandingkan yang likuiditasnya cukup tinggi? Kelihatannya big player lagi fokus ke situ dulu. Karena biasanya memang kalau lagi menunggu sesuatu daripada nganggur ya mereka tradingnya di saham-saham dengan likuiditas sedang dulu. Oke jadi kalau pertanyaannya saat ini sama apa yang sudah bisa dibeli mumpung IHSG lagi turun? Kalau mau bicara mengenai investasi medium tolong sebenarnya waktunya belum tepat ya Pak Angelo ya? Belum-belum kalau yang likuiditas tinggi masih nunggu. Oke. Saham-saham yang dimaksud di level likuiditas menengah ini saham-saham yang bagaimana Pak? Yang nilai transaksinya itu value tradingnya seperhari itu rata-rata 10-50M. 10-50M? Oke. Boleh dicontohkan Pak sahamnya? Contohnya Inet, Meja, Smell, Harta. Itu stoppik saya juga hari ini. Berarti itu sudah pilihan Pak Angelo ya pada pagi hari ini pemirsa ada Inet, Meja, Smell, dan juga HRTA. Mungkin bisa ditampilkan pemirsa data grafis mengenai rekomendasi saham pilihannya nanti. Kita bahas dulu untuk Inet terlebih dahulu Pak Angelo. Ya untuk Inet dia punya peluang memberikan capital gain lumayan 23%-nya dalam 3-7 hari. Jadi target profitnya itu di 8-8 sebagai resistance-nya juga ya. Kalau dia turun ke bawah 67% nah kita harus kabur. Turun di bawah level berapa Pak? 67%. 67%. Kita harus keluar dulu target terdekat tadi di posisi berapa Pak Angelo? 88. 88. Level tertinggi 1 bulan terakhir ya? Ya. Oke dan dalam 1 bulan minggu, 1 minggu belakangan sudah naik ke 6%. Jadi itu range untuk Inet. Ini benar-benar hanya memanfaatkan peluang dan sinyal teknikal yang ada jangka pendek ya? Betul, betul. Baik. Oke. Swing trading saja. Meja? Meja, peluang untuk capital gain-nya itu kita bisa dapat 20%-nya dalam 3-7 hari. Targetnya itu di 2.70 ya. Nah cut loss-nya itu di 2.14 kalau ditembus ke bawah ya kita harus kabur. 2.14 kalau ditembus ke bawah kita harus kabur terlebih dahulu. 2.70 adalah target terdekat. Ya. Memang range-nya hanya sampai segitu aja dulu Pak Angelo ya? Sebetulnya itu target pertama ya. Karena 4 saham tadi itu dengan pengamatan bahwa dia masih akan naik lebih jauh. Istilahnya kan saham dagger. Tapi kan apapun bisa terjadi jadi target pertamanya di situ dulu. Target keduanya di level berapa? Target keduanya belum bisa hitung. Mungkin 360 ya. 360 ya. Baik 360 level-level dekat-dekat level tertingginya dalam 3 bulan terakhir. Baik. Nanti akan kita lanjutkan untuk 2 rekomendasi lainnya ada SMIL dan HRTL. Serta update pembukaan perdagangan pemirsa usai jeda. Tetap lo bersama kami dalam segmen Market Bus. Lot adalah satuan resmi yang digunakan untuk transaksi saham di pasar modal. Lot berfungsi menunjukkan jumlah unit instrumen saham yang diperjual belikan di pasar modal atau bursa saham. Itinya, jual beli saham harus dilakukan dalam satuan lot atau kelipatannya. Berdasarkan aturan Bursa Fake Indonesia, satu lot terdiri dari 100 lembar saham. Sebelumnya, satu lot terdiri dari 500 lembar saham. Namun, ini membuat investasi saham tidak ramah untuk investor pemula atau mereka yang punya modal kecil. Pada 6 Januari 2014, Bursa Fake Indonesia membuat aturan baru tentang satuan lot saham. Aturan tersebut menetapkan bahwa satu lot setara dengan 100 lembar saham. Kita harus buat produk yang memberdayakan lokal. Kita harus punya guru, belajar skincare, atau aku belajar bisnis. Siapa sih benchmark aku tuh seperti apa? Women's Talk, setiap Jumat jam 9.30, hanya di IDX Channel. Indonesia memiliki begitu banyak festival musik yang luar biasa apliknya. Dalam kondisi apapun, festival musik akan selalu ditunggu-tunggu. Kemajuan teknologi untuk membantu dan memudahkan masyarakat kota untuk beraktifitas dalam setiap kegiatan. Penyimpanan data menjadi hal yang penting saat ini. Sebab beberapa momen dan juga data yang terekam perlu disimpan dan diabadikan nantinya. IDX Tainment, Sabtu jam 11.30, hanya di IDX Channel. Yang diinginkan investor adalah sustainability of the business. Memilih menjadi perusahaan tercatat di pasar modal. Itu pengakuan yang cukup signifikan kalau kita mau bertumbuh. Market Review, Senin sampai Jumat. Hanya di IDX Channel. Terima kasih pemirsa yang kembali bersama kami dalam segmen Market Pass. Dan kita masih akan berbincang secara analisis teknikal begitu ya. Bersama dengan CEO Amta. Ada Pak Angelo Michel. Tapi kami hadirkan kembali rekomendasi saham pilihan pemirsa yang sudah sempat dibahas sebagian di sesi sebelumnya. Sebelumnya ada INET direkomendasikan buy, meja buy, SMIL buy, HRTA juga buy. Itu dia pemirsa. Pak Angelo tadi INET dan meja swing ya. Kalau SMIL dan HRTA kita ke SMIL terlebih dahulu apakah juga swing trading saja? Tuh, masih swing untuk SMIL. Peluangnya untuk capital gain bisa 20%. Jadi target profitnya itu di 2,70. Kapelnya sama di 2,14. Ini meja sama SMIL mirip nih trading plan-nya. Kalau 2,14 tembus ke bawah juga harus kabur. Oh, oke. Anda melihat nilai transaksinya cukup signifikan ya beberapa waktu terakhir ini? Iya, tapi rata-rata nilai transaksinya tetap masih sekisaran antara 10 sampai 50 M per hari ya. Oke, itu adalah tips dari Pak Angelo saat ini dalam memilih emiten untuk jangka pendek. Kalau mau swing yang rata-rata nilai transaksinya harian itu 10 sampai 50 M ya? Iya. Baik, dan dalam 3 hari terakhir ini kan sudah menguat nih Pak. Dari Senin, Selasa, Rabu, naiknya sudah hampir 7% lebih. Sebaiknya hari ini masih bisa dibayar atau ada batasan khusus? Masih, untuk teknikal dari analisis market volume justru kemarin itu baru confirm untuk memulai uptrend. Jadi, kita masih bisa curi start. Tapi tetap perhatikan, 214 ditembus ke bawah harus kabur ya. 214 ditembus ke bawah harus keluar terlebih dahulu. Target terdekat? 270. 270. Baik, itu dia rekomendasinya. Target pertama 270. Target kedua biasanya tunggu dulu, kata Pak Angelo ya, kalau target pertama sudah dicapai. Untuk smil, kebetulan sudah ada di 3.10 dan ketiganya 3.50. 3.10 dan 3.50, berarti kayaknya ini lebih yakin ya Pak kalau mau swing di saham ini, karena Bapak sudah langsung tahu nih target kedua, target ketiga. Sudah diantisipasi. Sudah dihitung. Baik, yang terakhir HRTA. HRTA bisa kasih kita capital gain 17% ya, tetap swing 3-7 hari. Target profitnya itu di 5.80. Cut loss di 4.78, kalau ditembus ke bawah kita harus kabur. Baik, itu dia untuk HRTA, salah satu emiten yang ada kaitannya dengan toko retail dari perhiasan, ataupun emas gitu ya, harta dinata abadi. Tadi Pak Angelo bilang, rata-rata saham yang saya rekomendasi saat ini di tengah masih menunggu, begitu ya kepastian, begitu lebih ke saham-saham yang swing. Dengan nilai transaksi itu rata-rata 10 sampai dengan 50 miliar per hari. Perhari. Nah, dilihatnya dari berapa hari Pak? Dalam range waktu satu minggu kah? Satu bulan kah rata-ratanya ini? Rata-rata sebulan, jadi perharinya dirata-ratakan. Jadi itu yang kita dapat angkanya. Oke, rata-ratanya diambil dalam range satu bulan. Begitu ya, tentang waktu satu bulan. Baik, kita tinggalkan rekomendasi saham pilihan, pemirsa sudah kita ulas semuanya. Bagaimana dengan saham totnet buy dalam perdagangan kemarin? Ada Telkom, ada brand, Unilever, SMGR, BBRI, Sido, Pak Angelo. Ada tidak yang Anda lihat, kansnya cukup menarik nih untuk kita lakukan pembelian atau tambah posisi? Dari saham-saham tadi cuma tiga ya, UNVR, SMGR, dan Sido. Tidak apa-apa, Pak. Lainnya masih belum aman. Tiga kalau dananya cukup kan luar biasa. Oke, kita bahas satu persatu, silahkan Pak. Telkom masih banyak ya, tahanannya. Ini harus banyak melewati ujian, sampai tembus 3.2.10, baru kita bisa anggap aman. Nah, ini mulai ke-3.010 ini mulai beratnya, jadi hati-hati. Oh, break 3.10, baru Telkom ini menurut Pak Angelo layak dibeli? Justru mulai berat, nanti kalau break 3.2.10 baru aman. 3.2.10, hari ini di pembukaan sudah 3.10, tapi harus tunggu break dulu ya. 3.2.10 justru baru menarik untuk kita lakukan pembelian lebih confirm, kalau sudah di 3.2.10 ya, Pak ya? Betul, betul. Baik, masih jauh dong, Pak? Masih jauh. Masih jauh. Masih berat. Mirip-mirip sama pergerakan IHSG tadi ya, justru kalau 7.650 ke atas, Anda bilang agak berat. Nanti kalau sudah di 7 berapa, Pak? 7.750 baru. 7.750 baru, oke. Sabar ya untuk Telkom. Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua tadi, Pak? Unilever ya? Brand? Oh, yang bagus. Yang bagus. Unilever. Unilever. Bagus. TP-nya itu bisa 3.150. Target price-nya? Support-nya di 2.3.20. Kalau ditembus ke bawah, kabul. Oke. Ada tahanan-tahanan yang harus dicermati juga nggak, Pak? Atau level break yang harus dicermati sama kayak Telkom tadi? Untuk level break, memang ada di 2.2.10. Tapi kelihatannya itu akan break karena demand-nya lebih besar ya. Oke. Kita lebih yakin di 3.150 lah dia akan coba di situ. 3.150? Cukup jauh ya? Ini kita berbicara Unilever ya, Pak, ya? Unilever. Unilever. Iya, 2.3.80 saat ini, Pak. Ini lagi pullback. Nah, kita harus lihat di 2.3.20 tembus ke bawah, baru kabur. 2.3.20 tembus ke bawah, kita keluar. Kalau di 2.3.80 ini, boleh buy? Boleh, takutnya nggak sampai ke 2.3.20. Oh, takutnya tidak sampai ke 2.3.20. Ini sudah 2.3.70, Pak. Ya, meskipun masih di opening ya. Ya, jadi kalau kita nggak masalah, ketinggalan, nggak dapat barang, ya tunggu aja sampai 2.3.20. Tapi kalau mau pastikan dapat barang, sudah boleh coba ambil. Oh, maksud Bapak adalah belilah di harga yang lebih murah lagi. Jangan masuk buru-buru saat ini gitu ya. Tapi takutnya nggak sampai ke 2.3.70. Kalau khawatir tidak bisa dapat di bawah murah, cicil dari posisi saat ini. Ah, oke. Boleh diulangi, Pak, targetnya tadi? 3.000? Targetnya 3.150. 3.150. Cukup tinggi ya untuk target dari Unilever. Satu lagi tadi, Pak. Semen Gresik. SMGR. Semenarik apa, SMGR, Pak? Ini jarang direkomendasikan, tapi kinerjanya belakangan cukup menarik ya, Pak, ya? Semenarik, ada pembelian cukup banyak tuh di akhir April, ya. Dan sekarang sudah mulai kerealisasi dorongan demand power, ya. Targetnya itu di 5.400. Lalu support kuatnya itu ada di 4.010. Kalau ditembus ke bawah, harus kabur. Harus kabur terlebih dahulu, ya, Pak, ya. Kalau boleh tahu, Pak, yang membuat ketiga saham ini menurut Anda menarik dicermati dari sekian banyak yang kita sampaikan tadi yang masuk dalam top net buy di hari kemarin itu apa, Pak? Ciri-cirinya apa? Tiga-tiganya itu tidak ada resisten kuat dari saling pressure para big player. Jadi, dianggap aman. Kalau yang Telkom, Brand, sama BBR itu masih ada resisten yang sangat kuat dari saling pressure big player, jadi belum aman. Itu dia, pemirsa tips dari Pak Angelo. Kalau secara teknikal begitu ya, kenapa memilih Samsung yang sudah diulas tadi? Kita ke pembukaan perdagangan pemirsa IHSG masih menguat 0,26 persen pada pagi hari ini di 7.671 mengikuti bursa global dan juga bursa Asia. Dan pembahasan lebih lengkapnya kami ulas di satu segmen terakhir di segmen Market Bus Usai Jeddah. Tetaplah bersama kami. Lot adalah satuan resmi yang digunakan untuk transaksi saham di pasar modal. Lot berfungsi menunjukkan jumlah unit instrumen saham yang diperjual belikan di pasar modal atau bursa saham. Itinya, jual beli saham harus dilakukan dalam satuan lot atau kelipatannya. Berdasarkan aturan Bursa Fake Indonesia, satu lot terdiri dari 100 lembar saham. Sebelumnya, satu lot terdiri dari 500 lembar saham. Namun, ini membuat investasi saham tidak ramah untuk investor pemula atau mereka yang punya modal kecil. Pada 6 Januari 2014, Bursa Fake Indonesia membuat aturan baru tentang satuan lot saham. Aturan tersebut menetapkan bahwa satu lot setara dengan 100 lembar saham. Saham Blue Chip adalah jenis kategori saham yang berisi emiten-emiten dengan kondisi keuangan prima dan memiliki pendapatan yang stabil. Saham Blue Chip juga disebut sebagai saham lapis satu, di mana merupakan jenis saham yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Awalnya, istilah Blue Chip berasal dari permainan kartu poker, di mana koin atau Blue Chip berwarna biru memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan koin lainnya. Oliver Jean Gold adalah seseorang yang pertama kali mengenalkan istilah Blue Chip ke dunia investasi saham. Akhirnya, ia pun mencoba untuk mengelombokkan saham-saham bervaluasi tinggi dengan istilah saham Blue Chip. Sampai saat ini, penggunaan istilah Blue Chip sering dipakai untuk melabeli saham-saham unggulan di Bursa. Terima kasih Pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih mengulas rekomendasi saham-saham yang menarik dicermat secara teknikal di tengah menanti kepastian dari pemerintahan yang baru dan pelantikan yang akan berlangsung pada tanggal 20 Oktober ini, hari Minggu Pemirsa ya. Dari pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, Pemirsa kita akan update terlebih dahulu. Tadi saya sudah sempat sounding ya, ada penguatan di sana di mana saat ini IHSG naik di 7.670, naik sekitar 0,29% pada pukul 9 lebih 7 menit. Dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Pemirsa di 15.521 sedikit melemah 0,1% dari penutupan kemarin. Baik, Pak Encelo, kita akan membahas pilihan rekomendasi saham-saham dan juga deretan saham yang menjadi genders dan losers pemirsa yang sudah Anda saksikan barusan. Tadi kita lihat ada SMGR di sana, Pak, dengan saham yang masuk kategori nilai transaksi yang kayaknya cukup signifikan dan naik 1% lagi. Kalau di posisi saat ini, kita tunggu dulu beli di harga bawah saja atau daripada nggak dapat barang, boleh mulai cicil beli? Ya, saya lebih ke arah langsung beli ya. Langsung beli? Akhirnya dia nggak ada pullback, jadi nggak dapat barang nanti. Oke, itu khusus untuk SMGR ya, Pak ya? SMGR. Baik, di posisi saat ini SMGR 4.390, targetnya ke level berapa, Pak? Kita ulangi lagi ya. 5.400. 5.400. Batasi resiko di posisi? 4.010. 4.010, baik. Kemudian mencermati pembukaan perdagangan, ada BRMS, Bumi Resources Minerals, yang naik 3,5% 296. Ini saling pressure-nya cukup tinggi atau justru masih ada peluang kenaikan lebih lanjut? Ada peluang kenaikan lebih lanjut karena dia baru keluar dari area konsolidasi ya. Oke, ada peluang kenaikan lebih lanjut, 294, menurut Anda cocok untuk kita lakukan pembelian? Ya, pembelian langsung, karena dia takut nggak dapat barang lagi. Oke, Pani bagaimana, Pak? Pantai Indah Kapuk 2, naik ke 4%, 13,2, ya, hampir 13,300. Ya, dia juga baru break nih dari resisen yang signifikan, jadi daripada nggak dapat barang, boleh langsung diambil. Boleh langsung diambil. Pantai pertamanya itu di 14.800 atau 900. 14.800, batasi resiko kalau ada pembalikan area di posisi berapa untuk Pani? Kalau misalnya diturun ke bawah level ini, 12.325 turun ke bawah itu kabur ya? Oke, 12.325 turun ke bawah itu sebaiknya keluar dulu dan lagi-lagi cermati juga nilai transaksinya ya. Karena kalau kita lihat Pani ini saat ini dikisaran 41 miliar masuk dalam kategori yang disampaikan oleh Pak Encelo tadi dengan nilai transaksi rata-rata dalam satu bulan terakhir itu hariannya itu adalah 10 sampai dengan 50 miliar rupiah. Pak Encelo ya? Kalau untuk Pak Encelo ini dia 146 M, jadi masih termasuk yang likuiditas tinggi nih. Oke, termasuk yang likuiditas tinggi memang masuk Pak dalam 10 top value pada pagi hari ini. Singkat saja Pak, ada banking BBRI, BBCA mencoba menguat di sana, namun BBRI masih sekitar 0,2% saja, BBCA 0,48%, tetap ya, tunggu dulu. Tunggu dulu untuk banking. Tunggu dulu, misalnya BCA nih Pak, tunggu dulu di kisaran berapa sih Pak baru oke? BBCA 10.525 saat ini? Oh, masih ada yang harus dilewati ujian di 10.850. 10.850, masih cukup jauh ya Pak ya? Ujian untuk BBCA, baik. Tips Pak Encelo atau menurut Anda sudah cukup tadi ya cermati saham-saham yang nilai transaksinya range demikian? Dan juga saat ini menunggu kepastian ya, lebih baik swing dulu, swing trading dulu. Betul. Baik, singkat padat ya Pak Encelo, itu adalah tips dari Pak Encelo secara teknikal. Terima kasih Pak Encelo, selamat beraktifitas, sampai berjumpa kembali. Makasih. Dan juga masuk kembali. Terima kasih lazyaya. Kering. 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 Kering.